Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Fatmas Wati Teman-teman di video kali ini Aku mau kasih tutorial Gimana caranya memasak MPAC Untuk anak aku yang berumur 11 bulan Langsung aja tonton videonya Yang pertama Siapkan bahan-bahannya Ada bawang putih Di cincang halus Brokoli di cincang halus Hati ayam yang sudah direbus Dan juga Wortel Nah ini adalah Menu MPAC Syaklil hari ini Hati ayamnya di cincang halus juga Ya teksturnya seperti ini Juga Aku pakai unsalted butter Merknya ini Wortelnya Jangan lupa Untuk dicuci dulu Terus Diparut ya teman-teman Langkah pertama Masukkan unsalted butter Setengah aja Terus Dipanaskan Lalu Setelah itu Masukkan Bawang putih yang sudah Dicincang Dan ditumis Sampai Baunya harum Nah bawang putihnya Ditumis Hingga berwarna kecoklatan Dan baunya Harum Setelah itu Masukkan Hati ayam yang sudah Dicincang Tadi Kedalam Tumisan bawang putihnya Masukkan Semua bahan Ada wortel yang sudah Diparut Dan juga brokoli Yang dicincang Tadi Lalu Aduk-aduk Aduk Lalu beri Sedikit Air Kayak gini ya Teman-teman Nah diratain Nah Kalau aku masak Shaquille pasti Nemenin Sambil Sapu-sapu Sambil Menunggu Matang Semua bahan-bahannya Dan airnya Berkurang Kita masukkan Kaldu sapi No MSJ Ini khusus Untuk bayi Jadi aman Dan halal juga Masukkan Secukupnya Dek Sambil Nungguin Bunda Masak Aduk Sapu-sapu Kasur Aduk Bantuin Bunda Bantuin Bunda Yang bersih Setelah Matang Semua bahannya Biasanya Aku kasih Kecap Sedikit Diakhir Supaya Rasanya Lebih gurih Aja Nah Setelah Pecapnya Dimasukkan Lalu Diaduk Rata Lalu Matikan Kompornya Dan Siap Disajikan Nah ini hasilnya Teman-teman MPAC Saatnya Sakwil Enak 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 Suka Dila ya Enak Ih habis Udah Alhamdulillah Habis Sekian video tutorial masak dari aku Semoga bermanfaat ya teman-teman Jangan lupa like, subscribe, comment, and share Assalamualaikum